Hai guys, hari ini aku bakal ngebahas sebuah produk dimana produk ini udah aku pake berbulan-bulan dan dia bener-bener ampuh untuk mengundarkan sekaligus menghilangkan udah jelot aku jadi aku ingin berbagi dan sharing buat kalian sama tau kalian ada yang butuh banget kan karena beberapa juga ada yang sudah aku rekomendasiin jadi produknya yaitu face oil disini aku punya yang brandnya dari Sukin nah jadi face oil pun juga bermacam-macam nah disini si Sukin ini dia ingredientsnya kalau ditulisnya sih bener-bener 100% dari minyak rosehip jadi rosehip oil ini pun juga kandungan dari rosehip oil itu bagus banget karena dia emang kandungan vitamin C-nya tinggi jadi bisa membuat kulit wajah cerah jadi kalau kulit wajah cerah tuh otomatis noda jerawat pun juga lebih cepat memudar dan beberapa kandungan-kandungan yang lain seperti beberapa ekstrak alami dari tumbuh-tumbuhan pun juga ada jadi dia ini bener-bener natural jadi kayak bener-bener organik dan aman juga kalau dipakai dan kalau kalian cium dari bawahnya sih emang kelihatan dia bener-bener kayak organik jadi kalau kalian lagi pakai si Sukin ini aku saranin bener-bener pakai habis tepat pada waktunya kalau disini sih emang ditulisnya 6 bulan jadi kalau bisa 6 bulan itu kan habis kalau memang agak PR untuk ngehabisin atau sedikit molor dari jangka waktunya ya sekitar di 8 bulan lah setelah itu kalau saran aku jangan dipakai lagi karena dia kan natural ingredients jadi memang kadang-kadang kalau dipakai terlalu lama dan nggak habis bisa rusak juga produknya nah jadi aku tuh udah jalan berapa bulan jadi ini udah botol kedua aku yang aku rasain sih memang jadi gini kalau masih sebulan itu memang kerasa noda jerawatnya berkurang jadi kemerahan berkurang tapi kalau lebih emang mantepnya nih 2 bulan itu bener-bener kerasa jadi sehari aku makainya itu 2 kali jadi di pagi hari setelah aku mandi dan malamnya pada saat besoknya aku tidur tapi kalau misalkan di pagi harinya aku ingin makeup ya bisa dipakai sebelum makeup tapi kalau misalkan lagi nggak pengen pake makeup hanya di rumah aja pake ini aja gitu tapi nggak selamanya juga aku setiap makeupan pake ini nggak jadi ini tuh mungkin kalau kalian kulitnya agak ada kering-keringnya bagus banget karena dia kayak memberi hidrasi dan kelembaban juga mengembalikan kelembaban kulit kalian jadi kayak bikin kulit kalian tuh lebih lembab lebih savel, lebih bounce lebih kayak keisi, lebih kenyal gitu nggak keliatan kayak yang kucel kayak kulitnya tuh kayak kurang nutrisi gitu nggak jadi dia jadi lebih bagus kulitnya aku pake ini tapi kalau untuk yang berjerawat dia sebenernya bisa untuk ngurangin udah jerawat ngurangin jerawat tapi kalian harus sabar jadi nggak bisa kayak pake 2 minggu terus kok jerawatnya nggak kecil-kecil nggak kayak gitu jadi kayak harus sabar kalau jerawat sih bisa kecil tapi harus sabar udah jerawat bener-bener keliatan hasilnya dan dia juga memperbaiki kayak tekstur kulit kalian kayak misalkan kalau misalkan kayak sudah ada kayak kerutan-kerutan kecil itu bikin kayak menyamarkan dan dia lebih kenyal juga seperti yang aku bilang terus kalau di bawah mata itu jauh lebih bagus sampai yuk kan bawah matanya itu kayak kering pake ini bagus banget jadi dipake sekalian di bawah mata nah setelah itu kalau misalkan kalian udah pake si rosehip oil ini sebenernya bisa kalian mix pakai moisturizer ataupun kayak SPF gitu bahkan kalau misalkan kalian punya foundation yang terlalu matte ini bisa dijadikan campuran juga jadi kalian tinggal pake 1 tetes jadi si rosehip oil ini tuh banyak banget manfaatnya dan kalau misalkan kalian punya rambut kering kalian bisa pake 1-2 tetes kalian bisa pake kayak di ujung-ujungnya sini dan itu bisa bikin rambut bener-bener lembab nah setelah itu misalkan kulit kalian tuh bener-bener berminyak saran aku kalau misalkan kulit kalian tuh berminyak banget kalian cukup pake kayak 1 tetes aja jadi dipake seharian gitu di rumah misalkan habis mandi pake 1 tetes aja tapi kalau misalkan mau tidur kalian kan gak mau ngapa-ngapa ini kalian bisa pake kayak 2 tetes jadi misalkan kalian mau pake untuk keluar yang kalian mau pake makeup sebelum pake moisturizer kalian pake ini ataupun kalian gak usah pake moisturizer pake ini aja udah cukup pake aja 1 tetes kalau misalkan kalian gak mau misalkan takut nih foundationnya misalkan lari-lari karena mukanya terlalu minyak atau muka kalian lebih berminyak banget takutnya jadi pake 1 tetes aja menurut aku cukup jadi pakenya kalau aku cukup 2 tetes lalu aku ratain di tangan lalu aku tap-tap gitu di muka dia menurut aku cepat meresap dan dia bikin kulit itu lebih glowing dan kayak setelah kalian cuci muka di kulit itu rasanya kayak smooth gitu jadi kulitnya lebih halus dan terasa memang setelah 2 bulan aja pemakaian sebulan aja sebenernya kerasa kayak lebih kenyal lebih cerah kalau habis jerawatan mukanya jadi kemerahan nah terus banyak noda jerawatnya itu tuh lebih mengudar lebih bagus gitu ibaratnya kulitnya lebih glowing lebih kayak supple gitu pokoknya aku suka banget dan dia menurut aku bener-bener ampung ngilangin noda jerawat lebih cerahnya tuh ngikutin warna terputih dari kulit kalian jadi ibaratnya tuh gak pusem kalian bergutat dengan noda jerawat karena udah jerawat aku itu kan merah-merah gitu nah kalian pake ini tuh bener-bener keliatan banget kayak 2 bulan tuh bener-bener keliatan banget hasilnya daripada yang kayak sebelum kalian pake kalau kulit kalian tuh bener-bener kayak lebih bersih lebih cerah terus juga apa namanya aku ngerasa kalau pake ini kulit aku tuh lebih kayak enak dipakein foundation dalam artian foundationnya pun juga lebih nempel lebih kayak nyatu dengan kulit terus kalau aku udah berkeringat berjam-jam gitu dia tuh hasilnya kayak lebih glowing lebih kayak glowingnya tapi gak yang kayak keliatan berminyak gitu pokoknya lebih bercahaya lah intinya kalau pake makeup tapi ingat jangan pake terlalu banyak pake secukupnya aja disesuai dengan kebutuhan kalian kalau kulit kalian berminyak sama aku tadi pake 1 tetes aja atau kalau sebelum tidur bisa pake 2 tetes tapi kalau misalnya kulit kanker kayak aku bisa pake 2-3 tetes disesuai juga dengan kebutuhan kalian jadi saya tau kalian mau coba aku suka banget sih kalau kalian ada noda jerawat pake ini di muka tapi jangan lupa pake di leher juga jadi lehernya pun kulitnya juga jauh lebih bagus gak cuma mukanya aja jadi lebih terawat jadi 1 botol banyak banget manfaatnya ini itu 50ml harganya mungkin kalau di Bandscrub aku lupa sih nanti kalian bisa cek sendiri di Bandscrub.com segini dulu review dari aku semoga membantu buat kalian yang bilang noda jerawat dan mukanya kemerahan and see you soon bye bye